Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari kusiram semua Mawar melatih semuanya indah Waduh, bagus-bagus banget sih Eh, udah ada sahabat ceria Halo, sahabat ceria, apa kabar? Jumpa lagi dalam dunia ceria Nah, tadi sambil nunggu sahabat ceria nih Kak Bena lagi mengagumi nih bunga-bunga ini Hmm, indah-indah ya Aduh, Kak Bena tuh suka banget sama bunga Wah, seru banget deh pokoknya Sahabat ceria suka bunga juga Wah, kalau begitu hari ini kita akan cerita tentang bunga ya Oke, yuk kita ikutin ya ceritanya sebentar lagi ya Nah, ini dia ceritanya sahabat ceria Judulnya adalah Kebunku Cerita ini ditulis oleh Renuka Tapa Dan diilustrasikan oleh Kisor Yosi Buku ini dapat dibaca di literasiklaus.org Pelantar Daring Room Turit Sahabat ceria, sepertinya sahabat kita yang satu ini Punya hobi berkembun Sahabat ceria tau tidak hobi itu apa ya? Hobi itu adalah suatu kegemaran Yang biasanya dilakukan di waktu luang Nah, Kak Bena sama nih sama sahabat kita ini Hobinya adalah main di kembun Main sama tanaman-tanaman Kalau sahabat ceria hobinya apa? Silahkan tulis ya di kolom komentar di Youtube channelnya Die Kids ya Pasti hobinya macem-macem nih Atau ada juga yang sama, hobinya berkebun Wah, apapun hobinya, yuk kita lanjutkan ceritanya ya Nah, ini dia kebunku Di kebunku banyak bunga yang indah Kupu-kupu berdatangan ke kebun Mereka sangat menyukai bunga-bunga Hmm, harum-harum Dan kupu-kupu ini senang sekali Menterbangan di antara bunga-bunga itu Bunga-bunganya pun senang loh Kedatangan tamu kupu-kupu Eh, tidak cuma kupu-kupu Tuh, lihat, ini apa ya? Iya, ini namanya lebah madu Nah, lebah madu juga menyukai bunga-bunga yang indah Hei, lihat, mereka banyak sekali ya Hmm, sepertinya mereka senang sekali loh Tuh, lihat mukanya ceria semua ya Mungkin mereka mau mengambil madu juga yang ada di bunga-bunga itu Ayo, ayo, kita terbang ke sana yuk Kita terbang ke sana yuk Mereka berdengung dengan gembira di kebunku setiap hari Eh, tadi kan sudah ada kupu-kupu Terus ada lebah madu Tapi tidak cuma kupu-kupu dan lebah madu nih Ada lagi loh golongan serangga yang suka bermain di kebunku Tuh, lihat, ya kan? Bahkan tahun besar senang mendatangi kebunku Nah, mereka terbang dari satu bunga ke bunga lain Hmm, sepertinya mereka sedang ada di sekitar bunga kembang sepatu Eh, apa tuh? Wah, indah banget burung-burungnya Waduh, warna-warni loh burung-burungnya Begitu banyak bunga di kebunku Sehingga tidak cuma serangga Tapi burung pipit juga berdatangan Hmm, burung pipit ini adalah sejenis burung kecil yang berekor panjang Ayo, siapa di antara sahabat ceria yang pernah melihat burung pipit? Wah, coba ya rajin-rajin main ke taman bunga Siapa tahu nanti di sana bisa lihat burung pipit yang banyak Banyak sekali ya tamu-tamu yang datang ke kebunku Eh, lihat, itu bunga apa ya? Wah, bunga melati Melatinya sudah mekar Bunganya yang kecil Harum sekali Waduh, pasti cantik sekali dilihatnya ya Sudah cantik, harum pula Eh, selain bunga melati Ada juga bunga yang lagi mekar di sana Itu yang berwarna ungu itu Iya, namanya Namanya lucu deh Namanya bunga jengger ayam Betul, namanya bunga jengger ayam Nah, bunga jengger ayam itu juga sedang mekar Aduh, indah ya berwarna ungu Indah banget deh Oh iya sahabat ceria Bunga jengger ayam ini punya nama ilmiah loh Nama ilmiah apa sih? Nama ilmiah itu yang biasa digunakan dalam pelajaran biologi Nanti sahabat ceria juga tahu Biasanya para ilmuwan menggunakan nama ilmiah Untuk menamakan nama-nama hewan ataupun tumbuhan Nah, untuk bunga jengger ayam nama ilmiahnya Bagus deh namanya deh Namanya Amarantus caudatus Biasanya nama ilmiah menggunakan bahasa latin Bagus ya namanya ya Seindah bunganya Kebunku sangat indah Banyak bunga-bunganya Berbekaran bunga-bunga itu Menarik banyak serangga Selain warna-bunga yang cantik Bunga di kebun juga harum Selain warna-bunga yang cantik Bunga di kebun juga harum Nah, sahabat ceria Kira-kira bunga apa lagi ya Yang bisa kita temukan di kebun ini Ya kan? Kebunnya keren banget kan? Yuk kita lanjutkan ya Perjalanan kita menjelajahi kebun ini Wah, apa lagi itu ya? Hmm, bunga berwarna merah Eh, tunggu dulu yang berwarna merah Bukan bunganya Tapi daunnya Coba diperhatikan lebih baik Oh iya betul Daunnya berwarna merah Tapi cantik banget ya Kayaknya daunnya itu sama dengan bunganya Ternyata ada bunganya sendiri Wah, bagus banget ini Wah, dia sedang bergoyang-goyang Yang ditiup angin Indah banget Sepertinya sedang menari mereka Wah, tidak hanya indah Tapi pohon kastuba jenis ini Juga mengeluarkan harum Yang mengharumkan kebunku Wah, terima kasih ya Pohon-pohon kastuba Eh, pohon kastuba ini juga punya nama ilmiah lho Namanya adalah Eforbia Pucerima Unik banget ya namanya ya Ah, sekarang aku mau melangkah lagi ah Dadah, daun kastuba dadah Nah, nah, nah Sekarang kita kemana ya Hei, lihat Itu ada kupu-kupu kecil Ini berbeda dengan kupu-kupu yang tadi Kupu-kupu kecil ini Datang ke kebunku setiap hari Hmm, sepertinya dia kupu-kupu yang pemalu Jadi dia tidak bergabung dengan kupu-kupu yang tadi Tapi walaupun begitu Aku tahu kalau dia temanku Halo kupu-kupu Kamu sedang menari di antara bunga-bunga kerisan ya Wah, selamat menikmati kebunku ya kupu-kupu Kalau ini lebah madu kecil Iya, lebah madu kecil ini sendirian ya Mungkin dia lebih senang untuk berterbangan Di antara bunga-bunga yang berwarna cerah yang dia pilih sendiri Jadi tidak bersama rombongan yang tadi Tidak apa-apa ya Dia sepertinya pemalu juga Tapi walaupun dia pemalu Aku tahu Dia juga temanku Hai, lebah madu kecil Selamat menikmati kebunku ya Silahkan Hei, itu tawon ya? Oh iya, ini tawon besar Dia terbang sambil berdengung keras Wah, dia sepertinya sedang asik terbang sendirian Tidak bersama teman-teman tawan besar yang lain Tapi walaupun dia sendirian Dia bukan pemalu Tuh, lihat dia lompat dari sana kemari Sepertinya memang dia ingin menikmati sendiri bunga-bunga yang dia pilih untuk dia lihat Oke, selamat menikmati ya tawon besar Wah, banyak banget ya Tamu yang datang ke kebunku Oh iya, sahabat ceria Kebunku bisa tumbuh dengan cantik dan baik Karena ada sinar matahari Nah, matahari menyenari kebunku dengan ceria sepanjang hari Dia membantu bunga-bunga tumbuh Tuh, lihat sinar mataharinya itu menyehatkan Sehingga tanaman di kebunku menjadi sehat Aku senang memberikan bunga kepada teman-temanku Jadi siapapun yang datang mereka dapat bunga dari aku Ah, lihat kebunku sangat indah kan Aku sangat menyukai kebunku yang indah Hmm, kira-kira apalagi ya yang akan aku tanam Sahabat ceria, indah banget ya tadi ya kebun dari sahabat kita Itu tadi karena sahabat kita memiliki hobi berkebun Siapa tahu setelah ini juga sahabat ceria punya hobi berkebun Memiliki hobi itu penting loh sahabat ceria Karena bisa meningkatkan kesabaran kita Mengurangi stres, melatih konsentrasi Bahkan membuat kita lebih mandiri dan juga meraih prestasi Nah, silakan gali ya hobinya sahabat ceria semua Tak terasa nih, kabernya sudah harus pamit Jangan lupa untuk follow akun Instagramnya At The Eye Kids Juga saksikan cerita-cerita menarik lainnya Di Youtube channel The Eye Kids Nah, jangan lupa untuk rajin-rajin terus membaca Dan temukan hobi kalian Supaya tetap sehat, semangat, dan ceria Daaaah Di kebunku Banyak bunga dan tanaman Setiap hari Banyak hewan Datang ke kebunku Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!